Oke guys kembali lagi di channel PP Kali ini jadi gini ya guys ya Kali ini kita akan lihat ya Jadi setelah aku melihat youtube-youtube home Tapi tiba-tiba ada babang gemat yang upload sebuah video Dimana sebelumnya itu ada penjelasan teori di luar sana Dan misteri Zero sebenarnya katanya Terus akhirnya Gue masukin Zero yang sebenarnya ke dalam server Brutal Legends Dan disini yang terakhir yang di upload ini saatnya Baldur bangkit Dan terungkapnya Voice adalah 13 Udah gak spoiler kah? Tapi setelah ditonton Tapi sebelum itu kita coba lihat nih guys Videonya babang gemat ini ya Yang gue masukin Zero yang sebenarnya ke dalam server Brutal Legends guys Di like Kita lihat guys Siapa Zero nya? Dan setelah PP nonton tadi depannya Zero nya yaitu masa Dua kali dia intro Dua kali dia intro Dua kali dia intro guys ya Dua kali dia intro guys ya Dua kali dia intro guys ya Dua kali dia ada sesuatu mungkin kalian yang pada ikut komikan udah tau ya Spoiler ini bakal ada wujud asli Zero Spoiler nih Tuh meepus coba Masa Zero nya meepus sih Tuh meepus coba Masa Zero nya meepus sih Tidak Tidak Masa Zero nya meepus guys Akhirnya kita bisa bekerja sama lagi ya disini ya terakhir itu enggak dong terakhir itu Brutal Hero hardcore oh ya Brutal Hero Brutal Hero ada fase selanjutnya tidak tahu ya pokoknya terakhir Brutal Hero di nungguin Brutal Hero cuman hardcore-hardcore doang betul-betul bener-bener bener-bener gimana cuma bentar doang terus hilang hilang ya bener dong hilang doang gue bentar doang karena lagi sibuk gitu kan ini kita bakalan mau wawancara Zero 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 bahkan dia pun bilang tiba-tiba aku udah punya karakter jadi Zero berarti bukan dia guys ya coba kita lihat konten komen-komen bocil-bocil ya kalian join di fase dua yang lagi yang keren tunggu-tunggu meskipun juga kembar kita kecilin dulu ya biarin dia berngobrol-ngobrol dulu kita lihat baca kombinasi bocil-bocil ini join ke-refer naga reading nggak mungkin guys Ubi sendirian bilang bahwa Zero itu ada di V1 sebenarnya yang lu tahu jadi bukan Mephals kayaknya Mephals bukan Zero karena katanya Zero itu member dari V1 kata Elessio Zero itu dari V1 ternyata Bang Mephals adalah Zero-nya Bang naik nih Bang masuk Bro Perjajan Gimic ya Bang Mephals 1 ternyata ngikutin dia nih ya gini amat kalau videonya mau ditonton sampai temennya dibilang Zero kan Bang Gem dimarahin bocil kan Bang Gem kamu dimarahin bocil kan kamu selik baca orang-orang yang dibuang akhirnya kan kumpulnya ke Ragnarok orang-orang yang dibuang kumpulnya di Ragnarok aja kekumpul enggak tidak tidak mungkin tapi bisa jadi sih Oh ini sesi wawancara ternyata Coy untuk detik ini ya sampai detik ini ya ada dua kubu ya dimana ada orang yang emang ingin mengumpulkan semua senjata untuk berperang masa lalunya ya kan dan ada juga yang emang memusnahkan senjata itu karena senjatanya kan berbahaya tuh ya kan bisa mengacaukan dunia kira-kira kira-kira yang bakal muncul tuh ya ya tapi gue suka dengan Mephals ya jadi dia udah tau gitu seluk beluknya ternyata Bambang Mephals nonton cu kan lu tau kan bahwa di Brutal Legends ini kan lebih ke ibaratnya semi-semi MMORPG ya kan yes yes MMORPG dimana ada namanya Grending ini gue to the point aja nih sebelumnya gue juga udah kasih tau guys ya bahwa Mephals ini bahaya sebenernya join di fase 2 pertengahan dimana di fase 2 ini dimana di fase 2 ini dimana di fase 2 ini kalian tau difficulty nya udah hard hmm mati mati udah susah untuk Grending yes yes apakah anda mau menerima tantangan ini soalnya kalo sebelum-sebelumnya Mephals ini orang yang dari fase 2 yang mau mati yang ngira Mephals Zero itu gimmick doang ya dari dulu kan gue kalo buat thumbnail emang suka clipnya hahaha masih dibantu-bantu sama temen-temen yang lain karena masih otomatis masih otomatis gawat jadi mereka bisa saya bantu-bantu gawat tuh tapi nanti kalo anda masuk ini masalah tidak ada namanya OC ini RP semua udah individual udah individual kalian siap menerima kesulitan-kesulitan ini jujur aja ini sulit yang jelas ya yang jelas ya ya sebenernya gimana ya guys ya gak mungkin ceritain nanti storica akan seperti apa ya cuman intinya aku akan membuatnya ya semoga bang Mephals betal lah ya di Brutal Legend karena emang modenya hard ketika kenal kalo sekali mati kan hilang satu darah kan hilang satu darah 10 kali mati mau ket hilang udah nyawa kecuali kalo misalnya nyari totem gitu loh tapi ya kena clickbait sih ternyata aku seperti bocil-bocil disana yang terkena clickbait dari babang gemat ya udah pokoknya semangat lah buat bang Mephals ya tapi sebelum lanjut ke videonya tuh Pepek juga kemarin nge-live ya terus tapi sebelum nge-live itu kayak kita nge-reaction ya kan momen kocak tapi baru setengah jalan guys kita lanjutin aja ya di part ini ya jadi kita yang penting udah kena clickbait dari gemat tadi ya karena siapa itu si Jiro anjir ternyata Mephals ya lihat bolongan itu segemet lagi sorry aku tau besar dan ada itu tuh kayak salsis gitu sih lo banget aja iya salsis itu maksudnya jangan jangan itu jadi terlaksasa the fuck kalian kan lah itu banget nih cukup tau sih pas ada orang gaya pas orang belum ketemu bener 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 disitu gak pernah lagi itu ketemu gak pernah lagi gue juga gak pernah ketemu sih intinya siapa yang berhubungan dengan ajul dan tidak ngasih informasi ke aliansi kemungkinan dia juga pengkhianat oke siapapun disini yang menyembunyikan kalau dia fastcam ya kalau dia fastcam ya kalau dia fastcam ya kalau dia live streaming terus fastcam ya pasti dia kayak gini ya oke ah oh saja wa berbagi 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 sini sini merah anjing face game gue co, ada keren di nether babi emang oke, kalau gue pake armor merah tuh dia bakal reaksi yang gimana? anjing tuh banyak banget anjing siapa ini? naki, naki nanti gak besi doang anak keco what the fuck, gak besi doang anak keco gak besi doang anjing gak besi doang hilang anjing ninja jo oh itu menyaksikan segalanya nadi skonik kita balik lagi anjir abisannya bisnet ku kontol, bisnet ku kontol tider ku kontol halo coba coba kalau kalian bakal kajak atau gimana gitu iya iya kairan pokoknya itu yang musik kita catat juga masalah pendengaran di kampung kalian ada bolot-bolot atau gimana sih? enggak aku sih biasa aja ya yang satu ini aman 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 ya udah berarti kita ya udah gini gini intinya kalian boleh tinggal disementara waktu disini tapi inget tapi inget kalian nasibat ngomongin ada dua aja suaranya oke oke ini gak usah aneh-aneh disini tapi aku masih kalau aneh tau kan kalian iya 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 tau tau iya iya mau aku perlihatkan bro hahk gigaa cok kreisi 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 men ini kreisi kan jip Ebola nah betul guys ya ok XNXX WTF dook katanya iya ke congress milionen ada informasi gak? hmmmm eh yang aku tau itu oke jadi bang gempita kan senjatanya gak selalu sama dia Ubi Ubi kita diserang Ubi Ubi kita diserang kita diserang kita diserang wabuk kita diserang si tu bang ken kita diserang gabuk bang keten Udah guys Udah guys Cukup Cukup ya Udah guys Cukup Oke siapa sampai sini ya videonya Betul Yo bye Bye